Halo Halo selamat datang di belajar otodidak channel Oke guys kali ini tangan saya ada Oppo F11 Pro bisa dilihat kondisi LCD nya kali ini kita akan mencoba mengganti LCD nya fullset Oke pertama kita lepas dulu ini sim tray nya kita akan mencoba membuka pick cover atau casing belakangnya untuk Oppo F11 Pro ini kita harus membuka tutup backdoor nya backdoor nya ini ada dua lapis-lapisan yang belakang ini kita buka dulu karena bautnya ada di bawah lapisan bawah ini kita panas-panasin dulu lalu kita congkel pakai alat plastik ya guys jangan yang dari besi kalau yang dari besi takutnya lecet kalau agak susah kita panasin terus dan kita cari celah dulu supaya gampang kita celahnya pakai cutter bisa ya terus kita masukin alat congkel seperti ini ini saya bekas tas screen tablet benda PP apapun bisa ya Oke jika masih keras kita panasin lagi sudah hampir lepas pelan-pelan saja karena sangat tipis penutup backdoor nya ini sangat tipis sekali jangan dipaksa jika memang masih keras Oke yang terpenting ini guys untuk tipe ini kita buka dulu itu baut penutup kamera selfie karena kamera selfie ini dia adanya di back cover ya dan fleksibelnya itu harus kita lepas dulu tahu tadi kita buka baut satu buah terus kita congkel ini penutup soket kamera disitu soket kameranya kita lepas dulu kalau enggak dilepas takutnya ketarik pas kita membuka back covernya itu deh kamera selfie pop-up nya selanjutnya kita buka semua bautnya ya cukup banyak bautnya kita lepas satu persatu dengan menggunakan obeng plus ukuran 1,5 mm ya hampir semua Android menggunakan obeng tipe plus 1,5 dan juga kita lepas ini stiker penguat sinyal mungkin nampaknya sudah pernah dirobek sepertinya sudah pernah dibongkar handphone ini mungkin pernah ganti LCD juga karena saya lihat LCD nya sepertinya bukan yang ori ini sudah pernah ganti juga oke kita lepas back door nya pakai kuku gampang ya karena bautnya sudah kita lepas kita lepas soket soketnya itu ada soket baterai soket fingerprint fingerprintnya dulu kita lepas guys soketnya itu ada sebelah kiri kita coba dulu LCD baru sebelum kita pasang permanen jangan langsung dipasang guys kita coba dulu caranya kita lepas dulu soket baterai lalu kita lepas soket LCD supaya tidak menghalangi soket LCD yang lama kita lakban supaya tidak mengganggu kita lakban seperti itu supaya tidak menjuntai ke atas kita coba dulu sebelum masang soket LCD l soket baterai kita lepas guna kita mencogah konslet setelah terpasang soket baterai baru kita pasang ya kalau dalam keadaan soket terpasang soket baterai terpasang dikhawatirkan akan menyebabkan konsleting jadi kita lepas dulu soket baterai lalu kita pasang soket LCD sudah saya hidupkan kita coba tas kirinya kita coba semua apakah normal di semua sisi kita coba kita coba ngetik angka saya rasa sudah normal kecerahan pun bisa diatur kontrasnya oke kita matikan kita copot soket baterai dulu lalu kita copot soket LCD nya karena LCD nya sudah normal kita lepas baterai nya dan soket LCD kita lepas itu dari ada plastik plastiknya itu diatasnya kita lepas sekarang LCD nya kita panasin dulu samping-sampingnya bisa menggunakan blower ataupun setrikaan ya seperti biasa kita congkel pakai alat plastik kalau bisa alatnya terbuat dari plastik ya kalau dari besi takutnya lecet itu premnya setelah mendapatkan celah kita masukkan itu alat pencongkelnya bisa seset aja ini memang sepertinya LCD nya sudah nggak beri karena cukup mudah cara lepasnya nih oke sudah terseset kita lepas fleksibel LCD nya lalu kita tarik aja keluar jika ada kita sisa-sisa lem kita bersihkan dulu harus benar-benar bersih supaya pas dipasang LCD baru biar bisa rapat dan presisi kalau bisa LCD barunya kita lakban pakai lakban kertas bagian bawahnya supaya ketika kita tekan pas masang dia IC kristalnya aman ya karena LCD LCD seperti ini rentan ya jika tertekan agak tertekan dia bisa bergaris oke kita oh ya disitu ada sensor jadi bagian atasnya enggak usah kita kesilem seperti itu di sebelah situ aja batasnya guys disitu ada sensor kiri kanan dan di tengah juga ada lubang speaker jadi tengah yang atas enggak usah kita lem itu cukup samping bawah dan jadi batasnya disitu guys itu ada sensor dia sampai situ aja lemnya kiri kanan ada sensor di tengahnya ada lubang speaker kalau kita lem dia sensor nggak berfungsi dan suara nggak keluar nantinya kalau ditelpon lalu kita pasang LCD baru pelan-pelan aja santai aja nekannya nggak jangan terlalu kuat kita pijit-pijit aja jangan ditekan itu terutama bagian bawah guys jika terlalu tertekan bagian bawah bisa menyebabkan LCD bergaris ya kalau udah dipasang ini dia nggak ada garansi guys dari tokonya siapkan karet guys saya biasa menggunakan karet cukup sekali ikat aja jangan double ikat guys jangan terlalu kenceng secukupnya aja karet lalu kita pasang soket LCD pelan-pelan aja jangan terlalu tekan kita tutup lagi pakai plastiknya tuh kalau saya sih saya coba dulu sebelum saya benar-benar ikat semua saya pasang baterainya lalu saya hidupkan kita pasang soket baterainya itu lalu kita hidupkan jika dirasa sudah normal sudah hidup sudah bisa disentuh lalu kita pasang karet secara merata setelah semua karet terpasang kita biarkan kurang lebih satu jam ya biar lemnya benar-benar kering lalu setelahnya kita bisa pasang lagi backdoor nya guys kita biarkan dulu selama satu jam guys oke kita lepas karet-karet nya kita akan coba pasang kembali semuanya pertama kita matiin dulu karena kita akan memasang soket fingerprint jika akan memasang soket fingerprint atau soket yang lainnya lebih baik kita matikan dulu handphonenya untuk mencegah code slide soketnya dari sebelah kiri soket fingerprintnya kita pasang lalu backdoor nya lalu backdoor nya lalu backdoor nya dan soket kamera selfie nya kita pasang guys kita rapetin dulu pastikan semua tombolnya berfungsi soket kamera nya kita pasang kamera depannya lalu penutup kamera selfie nya kita pasang juga terus kita baut semuanya lalu kita hidupin lalu kita hidupin kita tes dulu apakah kameranya sudah berfungsi kamera selfie nya apakah sudah terhubung dengan baik ya sudah terpasang dengan baik sudah bisa kameranya jika sudah di tes kita baut lagi selanjutnya kita pasang lagi penutup backdoor nya sebelumnya saya sudah membersihkan dari sisi lem pada bagian penutup backdoor nya kita kasih lem LCD terus kita pasang dan kita kasih karet lagi kita keringkan sampai 1 jam ya baru bisa dilepas karet nya oke guys cukup sekian mohon maaf jika banyak kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati